selamat menikmati 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 manusia, terkadang kan kayak ngerasa capek, ngerasa penat, rasa pokoknya mah campur aduk ya, apalagi anakku sekarang tuh gak mau sama orang lain susah gitu, diajak neneknya juga kadang mau, kadang enggak gitu jadi itu benar-benar banget setelah yang kemarin sakit itu, mungkin dia lagi apa ya bahasanya kalau bahasa di kita mah namanya aleman gitu gak tau bahasa lainnya, dan itu tadi ada kecawa satu jadi yang kata aku suka ada kecawa gitu dari lubang apa sih pembuangan air di kamar mandi gitu kan dari selokan luar padahal udah ditutup sama batu bata cuma itu tuh gak tau masuk dari mana ya, itu tuh ada ditumpukan celana suami, karena suami tuh kayak gitu, taruh tuh asal naruh aja, kemarin juga kan ada tuh di rak ambalan dia taruh-taruh disitu, pokoknya mah asal naruh aja masih utuh di kasur, masih utuh di bawah masih utuh di asal cantol asal taruh gitu lah namanya laki-laki ya selama ini sih aku kalau misalkan ketemu gitu ya laki-laki mah kayak gitu apalagi kalau ngambil baju di lemari masya Allah siapa nih yang punya suami kayak gitu baru di setrika giliran suami ngambil baju berantakan dalam sekejap gimana perasaan bunda komen di bawah ya jadi aku tuh paling males kalau gimana ya kayak agak gedeg gitu terus nanti alasannya gini makanya ambilin dong biar tetap rapi kesel gak tuh baru selesai dirapihin udah disetrikain giliran suami ngambil langsung ambil laya lagi buat temen-temen bunda-bunda yang suaminya kayak gitu komen di bawah ya apa yang bunda lakukan oke kita lanjut ke videonya ya temen-temen ya bunda jadi ini tuh kan kemarin aku habis yang ini ada orderan bahasanya orderannya alhamdulillah jadi tuh bener-bener debu apa soalnya kan gergaji tripleknya itu kan disini depan pintu di dalam gitu jadi otomatis kan si debu-debu potongan-potongan partikel-partikelnya itu bertebaran kan jadi aku lap-lapin sederhana aja kalau lap-lapin semua aku gak record karena gak pakai kayak gini gitu gak pakai seragam jadi biar lebih set 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 lebih cepat gitu ya terus juga nunggu anakku tidur kalau misalkan gak nunggu dia tidur tuh kasihan kena debu-debu banget terus juga dia kan baru baikan gitu baru pulih gitu nah ini aku tuh masih berlanjut disini itu mejanya kakinya aku lepas-lepasin aja ya biar bisa disimpen di belakang situ jadi untuk hari ini kegiatannya seperti itu masak seperti biasa dan aku juga belum cuci pakaian biasanya setiap hari sekarang itu entah udah berapa hari ya tapi kalau lihat cucian tuh aduh pusing tapi rasanya berat banget berat ya kayak rindu asik rindu kah siapa ya tuh itu tuh kotorannya tisu semua anakku diambalaya semua tapi aku biarin aja dia ngacak-ngacakin apa juga aku biarin biar dia anteng dulu biar dia seneng dulu gitu dia mau mainan apa hayu aja gitu karena kan pas kemarin sakit itu dia bener-bener lemes bener-bener loyong gak main apa-apa cuma tiduran gitu gendong kayak gitu aja nah sekarang udah mainan udah tuh dia nongol lagi kan dan saya untuk keluarkan si kotoran-kotoran manja tapi itu nanti kayak tisu-tisu sedotan gitu nanti aku ambilin soalnya kan gak boleh gak boleh dibuang di got nanti gotnya itu mampet ini sudah rapi menurutku ya sudah aku tata alhamdulillah dan bagian gambar pun sudah lumayan rapi sudah gak begitu ambalaya lagi dan berlanjut aku untuk rapi-rapihin si dapurnya jadi berurutan ya biar rapi satu rapi semua gitu lagi ngapain bunda udah beberes udah pada beberes belum apalagi masak atau lagi santai atau lagi ngantor nih apa mungkin lagi di jalan hati-hati di jalan jadi aku agak ngos-ngosan karena tadi tuan aku sore itu maunya keliling-keliling gendong gak mau sama orang lain dan juga dia maunya sama aku terus aku ngapain juga maunya sama aku jadi kayak capek banget terus mungkin aku karena udah gendutan kali ya aku pengen diet deh bun cuma aku kalau misalkan minum teh hijau gitu enak kira-kira dietnya apa ya yang tau komen di bawah ya bun tapi aku biasanya ini sih zumba zumba lihat di youtube terus aku zumba sendiri gitu di rumah tapi sekarang ini udah berapa minggu ya aku gak zumba zumba rasanya ngap gitu terus gampang ngos-ngosan nah ini aku lap-lapin si dapur miniku biar tetep kinclong mencining taripurna jadi biar gak buluk-buluk amat gitu ya tetep enak dilihat tetep enak dipandang dan itu tuh anakku selalu ya kalau dia udah enakan ya kayak gitu jadi aku tau banget kalau dia badannya lagi gak enak itu pasti ada yang beda dari dia gitu kalau ada yang dirasa gitu ya entah itu giginya sakit atau apa pasti apa ya ada yang berbeda dari dia gitu ini berapurnya sudah rapi sudah mencining sekian video dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di videoku berikutnya selamat menikmati